Intro Selamat pagi, sodara-sodara yang dikasih Tuhan Kita kembali bertemu dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Hari ini Rabu 30 Agustus 2023 Bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dengan tema jaminan pemeliharaan Tuhan Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapak yang mahakasih kami bersyukur Untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam Dan kami pun bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami Kami siap menyambutnya dengan sukacita Dan kami akan mengawali hari ini bersama-sama dengan merenungkan sabdamu Rauh kudus kiranya menyertai kami dan menolong kami Untuk bisa memahami sabda Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang curu selamat kami yang hidup kami berdoa Amin Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 atau 26 tertulis demikian Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan pekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sesudara tema renungan kita pada saat ini adalah jaminan pemeliharaan Tuhan Saat berbicara tentang perintah supaya jangan khawatir Yesus menekankan prinsip bahwa Tuhan adalah sang pemelihara Yesus pun mengajarkan dengan berpikir analogis yang sederhana Membandingkan manusia dengan hewan dan tumbuhan Soal kebutuhan makan dan minum Yesus membandingkan manusia dengan burung Katanya Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai Dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan sesudara soal kekhawatiran tentang pakaian Yesus pun pernah berkata Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang-orang yang kurang percaya Susudara yang dikasih Tuhan Mengenai jaminan akan pemeliharaan Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai berikut Yang pertama adalah Jangan karena kekhawatiran soal hidup Hati kita melekat dan menyembah kepada harta dunia Seperti yang pernah Yesus katakan Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan Lalu hal yang kedua Jangan kita khawatir Menjadi seperti orang duniawi yang hidupnya hanya mengejar harta duniawi Ingat Yesus pernah berpesan Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Lalu hal yang ketiga Kita dituntut untuk mengerti dan meyakini Bahwa Tuhan kita sebagai sang pemelihara Dalam hal inilah Yesus meminta supaya kita mengerti Bahwa Bapak di surga Pasti mengerti segala kebutuhan kita Lalu yang keempat adalah Yesus ingin supaya tujuan kita diubah Tidak seperti orang duniawi yang hidupnya hanya mengejar perkara-perkara duniawi Tetapi harusnya kita menjadi visioner Yang mengejar perkara-perkara rohani Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita Dan yang terlahir Yang kelima Tidak takut pada masa depan Sebab Tuhan akan memelihara kita Sampai pada akhir hidup kita Susdara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Tujuan hidup orang Kristen Harusnya berbeda dengan kehidupan manusia duniawi lainnya Benar bahwa kita membutuhkan makan Kita butuh minum Kita butuh pakaian dan seterusnya Dan tidak salah untuk memikirkan hal itu Tetapi bukan itu tujuan utamanya Tujuan kita adalah hidup bagi Kristus Mengasihi Tuhan dan juga sesama Tujuan ilahi itulah yang akan membuat kita Tidak hanya berkutar pada hal-hal duniawi Yang akan membuat kita menjadi khawatir akan segala sesuatu Lalu bagaimana komitmen kita bagi Tuhan saat ini Mari kita Tidak khawatir tentang apapun Percayakan saja Semua kepada Tuhan Sang pemelihara kita Dan kita mengubah tujuan hidup kita Untuk Kita pakai Menjadi Kemuliaan Tuhan Amin Mari kita akhiri Renungan ini dengan Berdoa Bapak dalam surga Kami bersyukur Untuk firman Tuhan Yang tidak pernah Lupa untuk dapat mengingatkan setiap kami Bahwa Kami memiliki Tuhan Yang selalu memelihara kehidupan kami Kami mau belajar Untuk percaya dan mempercayakan Diri kami kepada Tuhan Mempercayakan kehidupan kami dan keluarga kami kepada Tuhan Dan dalam segala kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang kami alami Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan Setiap waktu Sehingga kami boleh hidup Seturut dengan kehendak Tuhan saja Tolonglah kami Tuhan Biarlah iman kami boleh semakin bertumpu di dalam Kristus Dan kami hidup hanya untuk Kristus dan untuk kemuliaan Kristus Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi saudara